Pak Rizky, ya oke. Bapak-Ibu, demikian pendalaman sudah dilakukan. Kesempatan pertama untuk menanggapi, Pak Menteri, silakan Pak Menteri. Pimpinan dan Bapak-Ibu anggota Komisi 1 yang kami hormati, saya ingin coba menyampaikan, menjelaskan beberapa pertanyaan dari anggota yang terhormat, dari Pak Zazuli. Pak, terima kasih. Bapak Ustadz, ini juga dukungan buat Kominfo sebagai lembaga yang memang sangat dibutuhkan untuk masyarakat, terutama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena digitalisasi ini adalah keniscayaan. Dan syarat untuk menjadi negara maju adalah program digitalisasi ini bisa berjalan dengan baik. Kita sedang mempayakan dengan berbagai pihak, terobosan-terobosan, terutama untuk bagaimana internet yang murah dan terjangkau. Selanjutnya, mengenai penambahan anggaran, ya kita berusaha menyakinkan semua pihak bahwa Kominfo ini begitu penting bagi masyarakat. Tadi disini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Bu Nurul mengenai standarisasi honor buat lembaga-lembaga Kuasi Kominfo, KPI, KIP, dan juga Dewan Pers mungkin. Nah ini nanti mungkin kita akan harmonisasi, karena ini kebijakan biasanya kalau yang begini urusannya Menteri Keuangan, standarisasi. Nanti kita komunikasikan. Selanjutnya soal azan, Pak Kominfo itu sifatnya menindaklanjuti surat dari Direkturat Jenderal Bimas Islam dan Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi mereka yang bersurat ke kami. Sifatnya kami hanya menindaklanjuti, dan itu bentuknya himbawan. Karena kata yang kita tulis adalah dapat. Jadi bukan harus. Saya pikir mudah-mudahan penjelasan ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Pak Sturman, soal anggaran, betul bahwa di tahun 2024 kita 17,7 triliun, sementara tahun ini ada dipagu sementara baru 7 sekian triliun. Ini yang menentukan angka ini bukan kami. Ini dari Departemen Keuangan. Karena itulah kita memerlukan dukungan dari Komisi 1 untuk memperjuangkan nasib kita bersama. Dalam hal ini Kominfo. Ibu Christine, pertanyaannya adalah tentang PNBP yang meningkat di tahun ini 560 miliar. Ya ini memang Pak Dirjen kami, kebetulan dari BHP Frekuensi dan BHP Telekomunikasi ini memang angkanya terus diminta naik. Walaupun kita harus akui bahwa industri telco saat ini bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Bayangkan industri telco saat ini growth-nya di kuartal 2 sudah 5 persen dan di kuartal ketiga cuma plus 2 persen. Nah plus 2 persen saya sebut saja salah satu operator terbesar bahkan dia minus. Pertumbuhannya sudah minus. Jadi memang perlu kita duduk bersama dengan semua industri telco untuk bicarakan ini. Karena kalau mereka terus dibebani atau bahasa dalam buku mereka itu regulatory cost besar. Mereka juga tidak bisa ekspansi dan juga mengganti peralatan-peralatan dan teknologi yang lebih maju. Sehingga ini mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Sementara kita ingin kecepatan internet dan coverage internet kita ini kan menjangkau seluruh Indonesia. Saat ini Indonesia termasuk terrendah karena 25 Mbps. Sementara negara lain di ASEAN kita ini nomor 8. Kita cuma menang dari Myanmar dan Timor Leste. Jadi ini soal isu percepatan ini jadi kerjaan rumah kita juga bersama. Selanjutnya Bu Ristin ini soal pertanyaannya ini judi online kita sudah sampai di mana? Nah ini saya jelaskan di forum yang terhormat ini. Bahwa angka PPATK di tahun 2023 perputaran judi online itu mencapai 327 triliun rupiah. Sebuah angka yang luar biasa. Nah jika kita tidak melakukan apa-apa maka di tahun 2024 diproyeksikan bisa mencapai 900 triliun. Judi online ini eksponensial karena di tahun 2017 baru 2 triliun. Bayangkan halam 6 tahun dia sudah meningkat sampai 150 kali. Jadi kalau kita tidak melakukan apa-apa bisa 900 triliun. Dan menurut PPATK, data PPATK terjadi penundaan sertifikan hampir 50 persen. Akses orang mengeluarkan judi online sudah bisa kita batasi. Tadi Bu Ristin sudah mengatakan bahwa ini urusannya dengan lembaga lain terutama OJK dan Bank Indonesia. Kami, Kominfo terus melakukan koordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia. Yang kita lakukan adalah sistem pembayarannya. Karena ada sistem pembayaran. Selama sistem pembayarannya kita cekek, maka kita bisa menahan sangat sertifikan judi online. Sekarang ini semua lembaga atau penyelenggara sistem elektronik, kita namanya PSE, itu sudah kita minta membuat fakta integritas tidak memfasilitasi praktek judi online di sistem elektronik mereka. Jadi manakala mereka menggunakan sistem elektronik mereka untuk judi online, maka dengan demikian kita cabut tanda daftar PSE-nya. Termasuk kita pra-toli untuk pinjol. Saat ini OJK sudah merilis 98 pinjol yang legal. Nanti kita lihat dari 98 itu mana yang memfasilitasi judi online, langsung kita minta untuk ditutup. Karena persoalan ini, judi online ini betul-betul merusak ekonomi negara, ekonomi masyarakat, dan ekonomi keluarga. Sudah terlalu banyak keluarga yang mengalami perceraian akibat judi online. Karena itu, pemberantasan judi online ini tidak boleh setengah-setengah, harus terus konsisten. Karena ini sudah mengganggu ekonomi negara. Jika judi online dibiarkan, maka mimpi Indonesia Emas 2045 pasti gagal terwujud. Karena ekonomi atau kegiatan judi online ini betul-betul merusak daya beli masyarakat. Bayangkan angka ratusan triliun itu kalau dibeliin barang-barang konsumsi kan menggerakkan semua sektor. Begitu Bu Kristen. Jadi, buat Bapak-Ibu anggota Komisi 1 yang saya hormati, kita kominfo membutuhkan dukungan yang sangat serius agar kita sama-sama memberantas judi online. Terima kasih telah menonton!